Asik, Kak Denny dan Vigo sudah mengganti bajunya. Kalau begitu kita siap untuk ke tengah laut dengan menggunakan kapal motor. Untuk mencapai spot seawalker dibutuhkan 3 menit dari pinggir pantai. Kalau kita melakukan seawalker, kita harus melihat arus air yang terlebih dahulu. Karena itu berpengaruh pada kejernihan air dan kedalaman melakukan seawalker. Di tempat ini pun biasa ada orang-orang yang melakukan snorkeling, memancing, dan juga diving. Ada juga nelayan yang sedang memancing ikan. Dan biasanya mereka mendapatkan jenis ikan cakalang. Wah, jadi tidak sabar nih melihat Kak Denny dan Vigo bertemu dengan ikan-ikan di bawah laut. Pasti asik sekali ya. Tuh, lihat sabat ikan di rumah. Airnya jernih sekali ya. Pasti kita dapat melihat banyak ikan. Oke, sepertinya Kak Denny dan Vigo sudah sampai di tempat untuk melakukan seawalker. Oh, itu ternyata helm untuk seawalkernya. Seperti helm astronot ya. Pasti Kak Denny dan Vigo lucu sekali memakai helm itu. Sebelumnya Kak Denny dan Vigo diberikan instruksi terlebih dahulu. Agar aman melakukan seawalkernya. Oke, saatnya Kak Denny dan Vigo beraksi di bawah laut. Ayo Kak Denny dan Vigo, jangan lupa ya dipasang dulu semua perlengkapan untuk melakukan seawalkernya. Selamat bersenang-senang ya, Kak Denny dan Vigo. Sampai kan selamku untuk ikan-ikan di sana. Nah, Kak Denny sudah meluncur. Tinggal Vigo nih. Muka Kak Denny senang sekali sepertinya. Pasti menyenangkan sekali. Oke, sekarang giliran Vigo untuk masuk ke dalam air. Dadah Vigo! Wah, Kak Denny lucu sekali ya. Seperti astronot yang sedang berjalan di bulan. Wah, lihat Kak Denny dikelilingi banyak ikan. Kak Denny tampak gembira sekali ya, sahabat ikan. Ikan-ikan yang ditemukan merupakan jenis-jenis ikan karang yang berwarna-warni. Wah, sepertinya Kak Denny mau menanam trumbu karangnya tuh. Oh, jadi sudah disediakan tempat untuk menanam trumbu karangnya. Lihat tuh, banyak juga pengunjung lain yang ikut menanam trumbu karang. Wow, ikan-ikannya cantik sekali ya, sahabat ikan. Ada yang berwarna hijau, coklat. Wah, indah sekali memang pemandangan di bawah laut. Ikan-ikan karang bisa banyak seperti ini karena jumlah ekosistem trumbu karang yang banyak. Karena di tempat ini terus dibudidayakan trumbu karang. Makanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan karang. Dengan banyaknya jenis-jenis ikan karang yang hidup, tentu saja sahabat ikan dapat dengan mudah bertemu dengan mereka. Nah, makanya kalian juga harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Sambil melakukan si Walker, kita juga bisa memberikan makan secara langsung. Pasti asik sekali bisa memberi makan seperti itu. Trumbu karang di sini cantik-cantik sekali ya warnanya. Sepertinya Kak Denny sudah selesai bertemu dengan ikan-ikan cantik di dalam sana. Terima kasih ya Kak Denny, kita sudah diajak ikut melihat banyak ikan karang di sana. Sungguh petualangan yang sangat mengasihkan. Betul kan Kak Denny dan Vigo? Nah, kalau begitu sampai di sini dulu ya sahabat ikan semua. Sampai bertemu lagi bersama Kak Denny. Salam sahabat ikan. Ini manusia ikan. Terima kasih telah menonton!